Kesepuluh Firman Yang tertulis di dalam keluaran 19 dan 20 Setelah orang Israel keluar dari Mesir Mereka tiba di padang gurun Sinai Lalu mereka berkema di sana di depan gunung itu Kemudian naiklah Musa bersama Harun ke gunung Sinai untuk menghadap Allah Kemudian Allah memberikan sepuluh perintah yang ditulis pada dua loh batu Kesepuluh perintah Allah itu adalah Yang pertama Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Perintah yang kedua Jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembahnya Perintah yang ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Perintah yang keempat Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Perintah yang kelima Hormatilah ayamu dan ibumu Perintah yang keenam Jangan membunuh Perintah yang ketujuh Jangan berzinah Perintah yang kedelapan Jangan mencuri Perintah yang kesembilan Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Perintah yang kesepuluh Jangan mengingini apapun juga milik sesamamu manusia Nah adik-adik Itu adalah kesepuluh firman Tuhan yang tertulis Di atas dua loh batu Yang ditulis dengan jari Allah sendiri Perintah itu untuk bangsa Israel Dan juga untuk kita semua adik-adik Kita harus belajar Melakukan setiap Perintah Tuhan Mengapa? Seperti di dalam firman Tuhan Keluaran 20 ayat yang keenam Tetapi aku yaitu Tuhan Menunjukkan kasih setia Kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka Yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada Perintah-perintahku Siapa disini yang mengasihi Tuhan? Yang mengasihi Tuhan Kita belajar Untuk melakukan Setiap Perintah-perintah Tuhan Maka Tuhan akan Menunjukkan Setiap Kasih setia Tuhan Dalam Kehidupan kita Adik-adik Mau ya Belajar melakukan Setiap Perintah Tuhan Nah Nanti minggu depan Kak Tirsa akan jelaskan Satu persatu ya Adik-adik Hari ini Kita belajar Mengerti Setiap Perintah Tuhan Yaitu Kesepuluh firman Dan kita mau Belajar Melakukannya Amen firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati